Salam guys, salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi dengan Pavel88 Channel Ada satu pertanyaan yang Akan kita bahas bersama Sudara bisa memberikan komentar yang bijak Menurut saya kalau ada yang komentarnya ngawur Marah-marah, ya menurut saya dia tidak paham topik ini Atau memang dia akui kebenaran ini Karena dia sudah tidak bisa berargumen Akhirnya dia marah-marah, biasanya begitu Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang Isa Almasi Atau Yesus Kristus Yang menarik dibahas adalah begini Kenapa sih Isa Almasi atau Yesus Kristus Tidak pernah meminta dirinya kepada murid-muridnya Untuk mendoakan dia Atau yang sering dikenal dengan salawat Nabi Yesus tidak pernah disalawatkan atau didoakan oleh murid-muridnya Supaya dia selamat, bukan? Siapa Yesus? Yesus atau Isa Almasi sebenarnya adalah Allah Yesus yang adalah Allah Dia mengambil rupa Seorang manusia Makanya Yesus dikenal sebagai Allah Dan juga manusia Bisa gak Allah mengambil rupa jadi manusia? Tentu bisa Kalau tidak bisa berarti dia bukan Allah Sebenarnya kalau kita mau bahas ini panjang ya Lalu dia ketika menjadi manusia Dia juga dikenal sebagai seorang Nabi Wow, makin ribet ke otak lo Tapi bagi yang sudah paham ini tidak ribet Sekali lagi saya mau katakan Kita akan bahas ini di lain waktu Tapi kita akan lanjutkan tentang Apa maksud pembahasan kita pada hari ini Yesus Kristus adalah Nabi terakhir Kenapa Nabi terakhir? Karena dia yang menggenapi seluruh nubuatan Nabi-Nabi sebelumnya Atau Nabi-Nabi dalam PL Dan setelah Yesus Tidak ada lagi Nabi Yang datang Kenapa Yesus sebagai Nabi terakhir Sekaligus sebagai Nabi yang sempurna Begini Nabi-Nabi dalam PL menubuatkan Bahwa akan datang juruselamat Mesias Yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa Lalu nubuatan itu digenapi oleh Yesus Buktinya apa? Yesus katakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Oke Bukan poin ini yang akan kita bahas Yang kita mau bahas adalah Kenapa Yesus Kristus Tidak pernah meminta dirinya untuk disalawatkan Salawat atau salawat ya Pinggun juga pengucapannya Tapi kira-kira seperti itulah Karena pengertian salawat itu sendiri yang saya temukan Bahwa doa memohonkan kemuliaan atau keselamatan Jadi menurut pandangan saya begini Jika ada seseorang yang meminta dirinya untuk disalawatkan Berarti orang ini Belum mulia Atau belum selamat Lalu Yesus Tidak pernah meminta dirinya untuk disalawatkan Yang berarti Dia tidak membutuhkan salawat dari manusia Karena memang dia Allah Ini pengertian yang saya miliki Lalu saudara Dalam pertanyaan itu Saya mencari cara jawaban Yang mungkin bisa memberikan saya pencerahan yang lebih Lalu saya menemukan satu tulisan Yang menurut saya wajib untuk kita Baca atau untuk kita saksikan Karena saya sudah membuatnya dalam suatu video Saudara bisa menyaksikan ini Dan saudara bisa menemukan jawaban Kenapa Isa Al-Masih Tidak meminta disalawatkan oleh umatnya Karena memang sebenarnya Belum ada Nabi Sebelum Isa Al-Masih Yang meminta dirinya untuk disalawatkan Karena kalau seseorang meminta dirinya untuk disalawatkan Patut dicurugai Jangan-jangan itu bukan Nabi Kira-kira begitulah penjelasan Dari video ini Untuk lengkapnya Saudara bisa simak Sampai tuntas Semoga ini menambah pengetahuan kita Atau juga mungkin Mencerahkan kita Wow Benar juga ya Oke guys Selamat menyaksikan Dan jangan lupa untuk Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya saya terus memberikan Video-video yang menarik Untuk kita simak bersama Atau kita bahas bersama Oke Selamat menyaksikan Mengapa tidak ada salawat Nabi untuk Isa Al-Masih Beberapa agama dan tradisi Budaya di Indonesia ketika ada Anggota keluarga meninggal dunia Akan diadakan doa bersama Doa bersama ini biasanya Dilaksanakan pada Hari ke-7 Hari ke-14 Dan 100 hari Setelah orang tersebut Meninggal dunia Mereka berdoa agar dosa-dosa Almarhum Almarhum Diampuni Supaya dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Pertanyaannya Bukankah setelah seorang meninggal dunia Maka Tidak Ada kesempatan mendapatkan pengampunan Dari awal Doa salawat dan keselamatan Berhubungan dengan orang yang sudah meninggal Kita tahu bahwa salah satu doa yang sangat populer Di kalangan umat muslim adalah Doa salawat nabi Doa ini ditunjukkan bagi nabi Muhammad Yang sudah meninggal dunia Mengapa Tidak ada salawat nabi untuk Isa Al-Masih Ya ini pengertian salawat ya Bersalawat artinya Memohon supaya Allah memberi rahmat Kemuliaan Dan keselamatan Bagi seseorang Catatan kaki Nomor 1230 Strip 31 Quran 33 Ayat 56 Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 78 Berarti Bersalawat artinya Mendoakan supaya Allah Memberi rahmat Kemuliaan Dan keselamatan Bagi seseorang Berarti kalau Umat bersalawat untuk nabi Berarti Memohon kepada Allah Supaya nabi Diberi rahmat Diberi kemuliaan Dan keselamatan Wow Nabinya Sedang Disalawatkan Supaya memperoleh keselamatannya Merujuk Pada definisi Salat diatas Dapat diambil Kesimpulan bahwa Salawat Hanya dibutuhkan Oleh orang Yang memerlukan Keselamatan Bukan Hal itulah Yang membedakan Dengan Isa Al-Masih Bahkan Tidak ada Salawat Nabi Untuk Isa Nabi-Nabi Dalam Kitab Allah Tidak membutuhkan Salawat Para nabi Allah Seperti Musa Ibrahim Daud Sebenarnya bukan Nabi ya Ya okelah Daud itu raja Sebenarnya Kalau di dalam Alkitab Tidak pernah Memerintahkan Pengikutnya Untuk Mendoakan Mereka Bahkan Tidak ada Salawat Nabi untuk Isa Al-Masih Padahal Isa sebagai Pribadi Yang dihargai Oleh umat Kristen dan Muslim Mengapa Isa Tidak membutuhkan Doa Salawat Nabi Mengapa Tidak ada Salawat Nabi Untuk Isa Al-Masih Berikut Ini Beberapa Alasannya Tidak ada Perintah Untuk Mendoakannya Dalam Semua Wahyu Isa Al-Masih Kepada Pengikutnya Tidak ada Satupun Perintah Untuk Bersalawat Sehingga Pengikutnya Tidak perlu Bersalawat Baginya Kedua Isa Al-Masih Sudah Berada Di Surga Al-Quran Dan Injil Memberi Kesaksian Yang Sama Yaitu Isa Al-Masih Berada Di Surga Quran 19 Ayat 33 Menulis Dan Kesejahteraan Semoga Dilimpahkan Kepadaku Isa Al-Masih Pada Hari Aku Dilahirkan Pada Hari Aku Meninggal Dan Pada Hari Aku Dibangkitkan Hidup Kembali Berarti Dalam Al-Quran Juga Ada Ayat Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Dilahirkan Artinya Ini Dia Menubuatkan Dirinya Dilahirkan Sudah Terjadi Lalu Meninggal Artinya Dia Meninggal Tapi Dia Dia Juga Akan Dibangkitkan Berarti Pengakuan Itu Ada Namun Banyak Orang Muslim Yang Tidak Mengakui Bahwa Isa Al-Masih Itu Mati Dan Bangkit Aneh Juga Berarti Mereka Menolak Quran 19 Ayat 33 Ini Demikian Pula Dalam Injil Sesudah Ia Isa Al-Masih Mengatakan Demikian Terangkatlah Ia Disaksikan Oleh Mereka Dan Awan Menutupnya Dari Pendangan Mereka Kisah Rasul 1 Ayat 9 Isa Al-Masih Saat itu Telah Berada Di Surga Dia Tidak Memerlukan Doa Selawat Nabi Untuk Keselamatannya Jadi Ngapain Didoakan Untuk Selamat Dia Sudah Di Surga Itu Kan Hal Yang Tidak Masok Akal Jadi Kalau Mesti Ada Yang Mendoakan Nabinya Untuk Supaya Selamat Berarti Nabinya Saat ini Bukan Di Surga Entahlah Dimana Saya pun Tidak Tau Ya Yang Gitu Doa Selawat Akan Meragukan Kenabiannya Berselawat Artinya Memohon Keselamatan Bagi Seseorang Bila Seseorang Nabi Memerlukan Doa Selawat Bukankah Hal Ini Dapat Meragukan Kenabiannya Setiap Umat Beragama Tidak Perlu Meragukan Pengajaran Keselamatan Isya Al-Masih Saat Dia Berada Di Surga Ya Benar Juga Selama Yang Saya Tahu Seperti Abraham Abraham Isak Ya Ya Musa Ya Mereka Belum Pernah Memohon Supaya Doakan Saya Bangsa Israel Supaya Selamat Belum Pernah Itu Belum Pernah Bahkan Yesus Kristus Mereka Umat Pilihan Allah Nabi Kau Masa Didoakan Supaya Selamat Lalu Ada Nabi Yang Muncul Dari Arab Saudi Lalu Memohon Supaya Diselawatkan Supaya Selamat Ya Perlu Perlu Diragukan Dipikirkan Kok Nabi Minta Didoakan Supaya Selamat Benar Enggak Ya Kita Lanjut Ya Isya Masih Juru Selamat Jelas Seseorang Yang Memerlukan Doa Tidak Disebut Sebagai Juru Selamat Sebab Bagaimana Mungkin Seorang Yang Keselamatannya Saja Belum Pasti Dapat Menyelamatkan Pengikutnya Ya Isya Masih Adalah Juru Selamat Dia Tidak Menerlukan Doa Pengikutnya Agar Selamat Inilah Alasannya Mengapa Tidak Ada Selawat Nabi Untuk Isya Ya Betul Ya Tidak Mungkin Juru Selamat Didoakan Supaya Selamat Atau Ada Orang Yang Mengatakan Doakan Saya Supaya Kalau Saya Selamat Nanti Saya Menyamakan Kalian Tidak Masa Akal Itu Saya Tidak Percaya Tapi Kalau Dia Juru Selamat Dia Pasti Pemilik Sorga Lalu Dia Memberikan Sorga Kepada Kita Ya Bersyukur Tidak Perlu Lagi Didoakan Ya Mikir Isya Isya Masih Mendoakan Umat Bukan Sebaliknya Isya Masih Mendoakan Umat Lihat Injil Yohanes 17 Ayat 1-6 Selain Mendoakan Isya Masih Juga Memberikan Keselamatan Surgawi Injil Yohanes 5 Ayat 24 5 Ayat 28 14 Ayat 1-3 14 Ayat 6 Lalu Lukas 23 Ayat 43 Nanti Sesudara Bisa membaca Sendiri Di Alkitab Atau cari saja Di internet Ayat-ayat ini Akan muncul Semuanya Tentang bahwa Yesus Selah Keselamatan Tidak Setidak Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Di surga Kalau Tidak Menulih Aku Yesus Sebagai Juru Safaat Bagi Umat Umatnya Dan Tidak Ada Seorangpun Yang akan Dinasah Bagi Yang Percaya Kepada Yesus Wah Luar Biasa Orang Yang sungguh Menerima Isya Masih Sebagai Penyelamat Tidak Merasa Ragu Akan Keselamatannya Orang Tersebut Pasti Masuk Surga Amin Isya Berkata Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Iwan 10 Yaitu 9 Wow Adakah Jaminan Seperti Ini Dalam Iman Di luar Kristus Tidak Ada Hanya Iman Dalam Kristus Yesus Yang Keselamatannya Dijamin Sempurna Di luar Itu Saya Belum Temukan Coba Sudara Cek Dalam Kepercayaan Kalian Adakah Iman Seperti Itu Adakah Pengajaran Seperti Itu Ya Kalau Dan Hanya Tuhan Hanya Allah Yang Berhak Memberi Orang Keselamatan Lalu Siapa Isya Masih Tentu Dia Adalah Allah Yang Berhak Untuk Para Orang Yang Percaya Kepada Dia Ngapain Mempercaya Sesuatu Yang Tidak Menjamin Keselamatan Oke Kita Lanjut Bagaimana Dengan Keselamatan Pembaca Ya Kalau Saya Sudah Percaya Saya Pasti Selamat Entahlah Yang Mendengarkan Ini Dalam Kuran 3 Ayat 85 Dikatakan Bahwa Agama Di luar Agama Islam Agama Soneraka Dengan Kata Lain Hanya Mereka Yang Memeluk Agama Islam Yang Berhak Masa Surga Ya Tapi Ayat Ini Bertolak Belakang Dengan Kuran 4 18 Ayat 17 Dikatakan Barang Siapa Yang Diberi Petunjuk Oleh Allah Maka Dialah Yang Mendapat Petunjuk Barang Siapa Yang Disesatkannya Maka Kamu Tidak Akan Mendapatkan Seorang Pemimpin Pun Yang Dapat Memberi Petunjuk Kepadanya Katanya Kalau Masa Islam Mutlak Masa Surga Ya Tapi Ada Ayat Mengatakan Barang Siapa Diberi Petunjuk Oleh Allah Maka Dialah Mendapat Petunjuk Barang Siapa Yang Disesatkannya Maka Kamu Tidak Akan Mendapat Seorang Pun Pemimpin Pun Seorang Pemimpin Pun Yang Dapat Memberi Petunjuk Lalu Kok Kontradiksi Seperti Itu Ya Kita Lanjut Ya Allah Dalam Al-Quran Tidak Menjamin Bahwa Setiap Orang Mengeluk Agama Islam Agama Sosorga Sebagaimana Yang Dituliskan Dalam Kurang 3 Ayat 88 Sebab Allah Dengan Hak Preogratifnya Dapat Menyesatkan Siapapun Wah Wah Berbeda Dengan Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Injil Kisah Masih Memberi Keselamatan Dengan Jaminan Indah Ini Kepada Murid-muridnya Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Di Tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Wow Itulah Janji Yesus Kristus Ya Yang Memberi Keselamatan Bahwa Dimana Dia Berada Disitu Pun Kamu Berada Adakah Jaminan Seperti Itu Selain Daripada Yesus Jawabannya Nihil Tidak Ada Hanya Yesus Ya Hanya Yesus Oke Fokus Pertanyaan Untuk Dijawab Pembaca Staff ID Mengharapkan Komentar Dari Para Pembaca Kiranya Komentar Yang Diberikan Hanya Menanggapi Salah satu Pertanyaan Berikut Ini Setujuh Kesaudara Dengan Penjelasan Kami Di atas Bahwa Tujuan Doa Salawat Adalah Untuk Mendoakan Seseorang Yang Keselamatannya Belum Pasti Atau Tidak Setuju Lalu Mengapa Kalau Saya Setuju Karena Menurut Kutipan Di atas Sesuai Dengan Kementerian Agama Bahwa Salawat Itu Mendoakan Supaya Diberi Kemuliaan Diberi Keselamatan Jadi Saya Setuju Bagi Yang Tidak Setuju Berikan Komentar Yang Bijak Tidak Usah Pakai Emosi Emosi Tanda Berarti Anda Tidak 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 Maaf Bila Terpaksa Kami Hapus Untuk Komentar Atau Pertanyaan Yang Berbeda Silahkan Kirim Lewat Email Kami Staff ID Masukkan E E E E E E Online .info Demikian Kami Harap Diskusi Kita Akan Menjadi Semakin Terarah Dan Tidak Keluar Dari Topik Artikel Kiranya Pembaca Dapat Memikirkan Secara Jujur Bagaimana Keselamatan Kekal Pembaca Isal Masih Tidak Memerlukan Salawat Saudara Ia Sungguh Ia Dapat Menyelamatkan Saudara Amin Oke Menyamakan Isal Isal Masih Dengan Isus Kristus Ya Kalau Mereka Menyamakan Berarti Perlu Juga Kita Memberitahu Mereka Bahwa Jalan Keselamatan Hanya Kepada Isus Kristus Atau Isal Masih Juru Selamat Oke Thank you Jangan lupa Untuk bagikan Video ini Subscribe Like Comment Dan share Agar Banyak Orang Yang Diberkati Shalom Jangan lupa